Halo semua, balik lagi sama gue Lenoke, waktunya Lenews dan di Lenews kali ini gue bakal ngebahas 3 game ya 3 game yang bakal muncul di bulan September ini dan ketiga game ini wajib kalian coba tapi ya sekarang kita ke game yang pertama dulu yaitu Memento Mori ya karena ada cukup banyak yang minta bang coba bahas Memento Mori yang bakal rilis di bulan September ini ya ini game, ini game, rumornya ya karena masih belum ada jadwal pastinya tapi ini game di QApp, terus juga di website-website lainnya juga itu rilisnya tuh katanya di bulan September ini ya untuk tanggalnya masih belum tau kapan dan sekarang kalau misalnya kalian mau perregistrasi di Play Store Indonesia itu udah ada jadi game ini tuh bakal rilis secara global jadi bukan hanya Jepang saja ya dan sekarang gue ada di website-nya nah di website juga ada beberapa update seperti ada kata-kata baru plus musiknya juga karena game ini tuh berhubungan dengan musik ya yang dimana musiknya tuh kalau misalnya kalian denger seriusan, bagus-bagus semua tapi ya kita lihat lagi aja ya hanya sepenggal lagu saja dan ini bukan trailer ini hanya game preview saja yang kemungkinan trailernya bakal muncul di bulan ini juga ya tapi di game preview ini kita bisa ngeliat dari desain karakter yang 2 dimensi seperti ini 2,5 dimensi bisa dibilang ya terus juga disini kita bisa ngeliat juga contoh battle seperti apa oke dan gue yakin ini game auto tapi difokuskan ke desain karakter, story dan juga musik sih tapi seriusan ini keren banget dan juga kalau misalnya kalian ngeliat youtube-nya disini videonya isinya isinya itu lirik MV per karakter jadi setiap karakter itu punya lagu tersendiri dan ini bukan potongan lagu saja ini bener-bener full lagu ya ya untuk support bahasanya disini yang gua ngerti hanya bahasa Inggris saja dan kemungkinan gak akan ada bahasa Indonesia sih untuk game nya terus juga kalau kita ke galeri sini dan ini adalah kumpulan karakternya ya yang kalau misalnya kita tap atau kita klik ya ini potongan lagu dari yang youtube tadi, official youtube tadi dan kalau misalnya kalian mau ngedengerin lagu secara full silahkan yang klik ini tombol youtube karakter video ini ya itu lagunya full dan ya ini semua karakter punya lagu-lagu tersendiri jadi kayak apa ya kemungkinan liriknya juga merepresentasikan karakternya itu sendiri sih ya dari story terus juga desain karakternya ini keren sih semuanya semuanya ya seriusan gue banget sih ya ini desain karakternya, gua suka sih desain-desain karakter game yang seperti ini aslinya yang tadi judulnya Amour ya oh my god ya kalau misalnya kalian mau ngedengerin full silahkan ke official youtube-nya Memento Mori ya dan juga disini di official website-nya disini ada spesial ya yang pertama kayak ada interview message sama download dan kalau misalnya kalian mau download wallpaper-nya yang keren-keren kalau menurut gue ya disini ada wallpaper, ada virtual background ya virtual background-nya seperti ini dan untuk wallpaper-nya wallpaper karakter-karakternya ya ini untuk wallpaper-nya ada untuk PC, iPhone, Android, dan juga Twitter header ya ini ada ini dan ya walaupun masih sedikit tapi ya artnya asli seriusan keren banget contohnya yang ini tapi ya kita tunggu aja untuk bulan September ini semoga seriusan semoga bener untuk rilisnya bulan September karena emang udah registrasi dari bulan apa ya Juli gitu kalau gak salah dan ini game tuh untuk diperkenalkannya di Jepang ya itu dari tahun 2020 tapi ya di Jepang pun ini game belum rilis sampai sekarang jadi bakal ya sekalian secara global kemungkinan ya untuk di Jepang juga cuman ya ini salah satu game yang gue tunggu dan seriusan sepertinya ini game wajib buat dicoba nanti ya kalau misalnya rilis secara global dan ya sekarang kita langsung aja ke pembahasannya kedua ya sekarang gue bakal ngebahas Torchlight Infinity ya ini game tuh bakal muncul di bulan September kenapa ini di website-nya ada bacaan rilis pada Oktober 2022 karena di bulan September ini khususnya di tanggal 5 September nanti itu bakal mengadakan Final Clause Beta oke jadi Final Clause Beta tanggal 5 September bakal dibuka dan akhirnya untuk Torchlight Infinity ini di CBT yang terakhir itu bakal muncul di Steam jadi ya ini game cross platform PC terus juga mobile ya dan juga ini game kerjasama secara ofisial sama tap-tap sih dan menariknya disini untuk game ini ya untungnya sepertinya sepertinya ya support basi Indonesia karena untuk website-nya pun ini support basi Indonesia tapi ini trailernya ini dari XC Entertainment ya ini trailernya tuh muncul di mana ya di Gamescom atau di apa gitu ya waktu itu tuh pernah gue liat juga dan ya akhirnya game ini bakal rilis nanti bulan Oktober dan Final CBT-nya di 5 September nanti ya jadi kalo ada yang belum tau ini game ini game road-like alias ya game-game dengan build-build karakter yang sangat-sangat banyak intinya mah ini game versi kartunnya gitu ya intinya secara garis besar ya versi kartunnya dari Diablo atau Andesember lah seperti itu dan ya build-buildnya untuk di game itu sangat-sangat bervariasi banget seriusan sangat-sangat bervariasi banget dan juga ada penambahan kelas juga di CBT sebelumnya yaitu kelas dwarf kalo gak salah dan itu tipe kayak summon gitu ya terus juga di tahap perilisan nanti tuh eh di tahap CBT mungkin ya CBT yang terakhir nanti itu bakal ada cukup banyak perubahan sih dari CBT yang sebelumnya ya kalo kalian biasa nontonin video gue pastinya udah tau lah untuk gameplay-nya karena gue udah beberapa kali ngeliatin gameplay dari ini game seperti apa dan untuk yang versi PC disini untungnya ya untuk tombol-tombolnya ini ya dibuat beda ya versi PC yang kiri versi HP yang kanan terus juga kalo kita liat di tab-tab sih ada developer blog-nya dan ini cukup banyak perubahan yang untuk mungkin di CBT diterapin juga ini dan juga perilisan pastinya kayak ada perubahan di skill-skill-nya skill adjustment dan dikasih contoh seperti ini ini gue yakin versi PC-nya sih ini mulus eh dan terus juga ya dikasih banyak perubahan lah dari si skill-skill-nya ya soalnya pas CBT sebelumnya tuh untuk yang versi Dwarf atau versi Sumo tuh bener-bener op-parah sih bener-bener broken banget ya semoga sekarang di balance ya jadi ya kita tunggu aja nanti tanggal 5 September CBT final-nya terus dia di Playstore di Tab-Tab terus juga di Steam dan juga Oktober untuk perilisan secara globalnya dan sekarang kita lanjut ke berita yang selanjutnya ya ini dia Ninja Heroes Mobile atau Ninja Heroes New Era yang bakal rilis tanggal 5 September nanti ok game Naruto Mobile Chibi-Cibi dan ya gue kangen sih sama game-game seperti ini karena rata-rata untuk game-game kayak gini ya itu kan bermasalah sama lisensi ya terus juga gamenya toto ilang aja tapi semoga yang ini enggak sih ya untuk Ninja Heroes ada sebelumnya Ninja Heroes Reborn dan entah lah itu perbedaannya apa ya tapi kalau kita lihat fiturnya di ya official website-nya mungkin ada penambahan karakter pastinya ya terus juga 100 Collectable Heroes terus juga Play and War Anywhere Powerful Biju sama ada Clan War yang Reborn jujur gue gak pernah mainin jadi ya apakah yang Reborn adakah fitur-fitur seperti ini juga silahkan komen di kolom komentar terus juga kalau untuk si UI-nya kayaknya hampir mirip sama yang Reborn sih ya tapi kalau kita lihat di Facebook-nya untuk komentar-komentarnya ini cukup banyak komentar orang Indonesia yang nunggu-nunggu ini tunggu sebentar kenapa di Play Store ini udah early access by the way seriusan dan ya kayaknya untuk Ninja Heroes Reborn tuh emang bener-bener hilang ya karena masalah sesuatu mungkin tapi kenapa ini Ninja Heroes New Era sudah early access di Play Store oh pre-download ya ah oke pre-download gue baca juga di Facebook-nya jadi untuk yang Ninja Heroes Reborn tuh emang pada hilang juga akunnya jadi ya ya kalau game-game seperti ini ya silahkan aja ya kalian kalau misalnya mau mainnya silahkan mau enggak pun silahkan tapi gue yakin sih banyak banget yang nunggu ya untuk game-game seperti ini apalagi dari kayak anime-anime terkenal kayak Naruto apalagi Blitz atau One Piece yang dibuat Blitz seperti ini dibuat mobile dan itu emang gameplaynya simple walaupun kayak game browser cuman ya banyak yang main ya seriusan banyak itu ada pasarnya ya cuman ya untuk sekarang kalian udah bisa download di Play Store Indonesia tapi masih tak pre-download terus juga tulisannya early access jadi gak bisa komen gak bisa kasih rating dan ini rilisnya tanggal 5 September nanti tapi ya untuk lainnya sampai sih dulu aja dan kalau ada kesalahan informasi silahkan koreksi di kolom komentar dan semoga informasi yang gue berikan ini membantu dan oke kalau suka video silahkan like kalau suka channel ini silahkan subscribe kalau ada nanti link di komen di bawah terima kasih dan sampai jumpa bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati